Ibu Saekwan, pekan-pekan anggota Dewan DPRD Kota Palangkaraya. Dipimpin oleh Wakil Ketua II, sejumlah anggota DPRD Kota Palangkaraya menerima kunjungan kerja atau setari banding dari unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tetangga, yaitu DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu pagi ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan kesepahaman terkait penyusunan APBD, kendati secara aturan tidak banyak berbeda. Hal ini disampaikan oleh Fadli Rahman, sedangku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pulang Pisau, selesai kegiatan. Di samping itu, anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau juga meminta sejumlah masukan kepada DPRD Kota Palangkaraya terkait pengelolaan program kerja DPRD selama satu tahun dan tata aturan dalam melaksanakan kunjungan kerja. Jadi pada hari ini kami menjadwalkan kegiatan setari banding ke luar daerah yang mana tujuannya ke Kota Palangkaraya, yaitu mengenai masalah penyusunan APBD. Jadi penyusunan APBD itu sebenarnya sama saja undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya saja mungkin kesepahaman, kesepakatan yang apa yang didapatkan. Yang jelas tidak keluar dari kuridor aturan. Hanya kami banyak mungkin lain yang juga kami tidak disampaikan, minta masukan juga salah satu bagaimana pengelolaan, salah satu program kerjaan DPRD selama satu tahun. Nah ini yang juga kami tadi belajar dengan DPRD Kota Palangkaraya. Kemudian juga seperti misalnya kita melaksanakan kunjungan kerja kemana, nah ini juga kami Kepupaten Pulang Pisau masih belum ada berbuk untuk mengatur berapa yang mendampingi. Nah kalau di kota kan sudah ada, nah ini salah satu juga yang kami dapatkan. Ini sebenarnya kami antara DPRD ini sering melakukan, apa namanya, kayak kunjungan, dan dari situ Anda sharing dengan teman-teman, supaya dalam melaksanakan tugas ini tidak jauh beda, apalagi mengenai tentang aturan dan sebagainya, tinggal kita menerapkannya di daerah masing-masing. Sejumlah hal yang sudah dilakukan di DPRD Kota Palangkaraya dan belum dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau, diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh DPRD Pulang Pisau. Kendati berlangsung singkat, namun kegiatan ini berjalan dengan suasana penuh keakrapan. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Permata TV mengabarkan.